Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman pecinta tabu lampau dimanapun berada Pada kesempatan pagi ini Saya ingin menunjukkan Cara saya di dalam memupuk Tanaman buah dalam pot kita Yang sedang tumbuh Ataupun dalam masa pertumbuhan Di sini saya akan mempraktekan Cara saya melakukan pemupukan Ketika tabu lampau kita berada dalam masa pertumbuhan Atau sering disebut fase vegetatif Di sini saya mempunyai Tanaman Jambu delhari Ini dari Cangkok Kebetulan ini saya dikasih Teman saya Dan Waktu itu Tanaman ini Itu gundul Jadi hanya ada Tunas Yang lama yaitu ini Dan juga Untuk bisa tumbuh Seperti ini Dibutuhkan waktu kurang lebih Ini ada sekitar 2 bulan Ini memang saya sengaja Saya biarkan tunas-tunas yang ada di sini Ini Fungsinya Untuk mendongkrak pertumbuhan terlebih dahulu Karena jika tanaman kita gundul Untuk percepatan ataupun daya tumbuh Akan semakin lambat Beda halnya ketika Tanaman kita biarkan Mempunyai tunas-tunas seperti itu dulu Setelah nantinya tumbuh subur Itu tunas-tunas seperti ini Bisa kita Pangkas Ataupun Bisa kita bentuk sesuai dengan Keinginan kita Sebenarnya tunas-tunas seperti itu Kalau Tanaman kita subur Itu Harus dipangkas Atau tidak perlu Karena nantinya disitu akan Bisa muncul Bunga Maupun untuk Tumbuhnya atau tempat tumbuhnya Calon-calon buah Baiklah untuk Lebih mempersingkat waktu Pada masa Pertumbuhan Vegetatif ini Kita akan Berikan pupuk Dengan Kandungan Nitrogen Pospat Dan Kalium Yang berimbang Kita bisa Menggunakan Pupuk NPK Merk apa saja Yang penting Kandungannya Berimbang Kebetulan Disini Saya menggunakan Pupuk Kimia Yaitu Berupa NPK Mutiara Kandungannya Juga 16 16 16 Pupuk Ponska Plus Itu juga Termasuk Kedalam Pupuk NPK Kandungannya Juga Sama 16 16 Dan Disamping Ini Selain Pupuk Kimia Biasanya Saya Padukan Dengan Pupuk Organik Ini Ada Pupuk Organik Fabrikan Sedangkan Di Sebelah Sini Hasil Fermentasi Ini Biasanya Saya Sering Menggunakan Perpaduan Dari Keduanya Agar Bisa Lebih Mendongkrak Pertumbuhan Lagi Sehingga Diharapkan Dengan Pertumbuhan Yang Bagus Dan Optimal Diharapkan Dapat Segera Memberikan Hasil Atau Bisa Berbuah Sesuai Dengan Yang Kita Inginkan Untuk Pemberian Pupuk Pada Masa Vegetatif Ini Kita Bisa Berikan Setiap Dua Minggu Sekali Dengan Takaran Kurang Lebih Satu Sendok Makan Atau Bisa Juga Dua Sendok Makan Tergantung Kita Sesuaikan Dengan Besarnya Tanaman Kita Baiklah Ini Bagaimana Cara Kita Memberikan Pupuk Terhadap Tanaman Ketika Memasuki Masa Vegetatif Ini Kebetulan Kemarin Sudah Saya Tambahi Dengan Pupuk Yang Sudah Saya Peram Ataupun Bisa Digunakan Pupuk Kompos Kebetulan Saya Sudah Melakukan Pemeraman Ataupun Pendiaman Pupuk Yang Sudah Saya Campurkan Dengan Pupuk Kandang Yang Sudah Saya Campurkan Dengan Sekam Padi Ini Hasilnya Kebetulan Ini Dua Bulan Sudah Agak Menyusut Sehingga Saya Tambah Dengan Campuran Tersebut Ada Pun Komposisi Di dalam Membuat Campuran Tersebut Sudah Ada Di Video Sebelumnya Baiklah Langsung Saja Untuk Melakukan Pemukuan Pada Masa Vegetatif Kita Lakukan Pencongkelan Di Tepian Pot Hal Ini Berfungsi Untuk Tempat Kita Menabur Pupuk Sehingga Pupuk Tersebut Tidak Istilahnya Tidak Menguap Namun Sebelumnya Biasanya Saya Sudah Melakukan Penyiraman Terlebih Dahulu Ini Ada Pupuk NPK Mutiara Yang sudah Saya Siapkan Ini Bisa Kita Taburkan Dengan Cara Menggunakan Tangan Biar Bisa Merata Setelah Kita Taburkan Kita Tutup Kembali Tanah Yang sudah Kita Congkel Congkel Tadi Untuk Menutup Pupuk Kita Sehingga Pupuk Kita Tidak Menguap Kandungan Nitrogen Ya Itulah Tadi Cara Pemupukan Dengan Menggunakan Pupuk NPK Mutiara Dan Dua Minggu Setelahnya Biasanya Saya Ganti Dengan Pupuk Ponska Ini Sebenarnya Mutiara Terus Juga Tidak 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 Sementara Kita Melakukan Kombinasi Dengan Pupuk Organik Ini Bisa Dengan Cara Kita Semprotkan Setiap Dua Minggu Sekali Jadi Dua Minggu Sekali Kita Gunakan Ini Kemudian Kita Padukan Dengan Penyemprotan Pada Daun Dan Juga Batang Dengan Menggunakan Pupuk Organik Ini Sedangkan Untuk Pupuk Organik Yang Hasil Fermentasi Ini Kita Bisa Gunakan Dengan Cara Disemprot Maupun Dengan Cara Kita Campurkan Air Kemudian Kita Tuangkan Kedalam Botol Air Mineral Ini Yang Sudah Kita Lubangi Di Bagian Bawahnya Sehingga Selain Melalui Akar Kita Juga Kombinasi Melalui Semprot Agar Nutrisi Bisa Diserap Secara Merata Baik Melalui Daun Akar Maupun Batang Sehingga Diarapkan Pertumbuhannya Akan Menjadi Lebih Optimal Ataupun Maksimal Ada pun Takaran Untuk Penggunaan Pupuk Ini Kurang Lebih Satu Liter Kita Isi Satu Tutup Warna Biru Ini Sedangkan Ini Di Kemasan Sudah Ada Takar Takar Sedangkan Untuk Yang Pabrikan Ini Di Kemasan Sudah Ada Takar Mungkin Itu Dulu Yang Bisa Saya Sampaikan Pada Pemupukan Di Masa Vegetatif Ini Mudah Mudah Dapat Bermanfaat Dan Terima Kasih Sudah Menonton Video Saya Mungkin Itu Dulu Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai